Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dan kembali lagi dengan saya channel Evan Azahed Baiklah teman-teman, di konten kali ini Saya hanya menjawab pertanyaan dari teman-teman Bahwa teman-teman tersebut mengajukan pinjaman kur di Bank BRI Dan Bank BRI tersebut mengatakan kuota kurnya habis Apakah benar-benar habis? Sementara di bank-bank lain masih ada Gini teman-teman, pinjaman kur ini di bank-bank lain masih tersedia Dan kuota-kuotanya pun masih banyak Sampai di akhir tahun nanti teman-teman Kalau untuk di BRI apabila mereka mengatakan kuota kurnya habis Kemungkinan itu kuota kur mantrinya teman-teman Bukan kuota kur keseluruhannya Karena untuk mantri unit-unit Bank BRI ini kan ada kuotanya masing-masing Dan apabila di cabang unit yang teman-teman ajukan mengatakan Kuota kurnya habis Kemungkinan di cabang itu saja yang kuotanya habis Karena mereka mungkin dapat jatah sekian triliun Dan mereka sudah menyalurkannya dan sudah habis Teman-teman bisa menyebut berkasnya atau mengambil berkasnya Teman-teman bisa mengajukan ke cabang-cabang lain Ke cabang BRI lain Atau cari cabang-cabang BRI atau unit BRI yang masih ada kuota kurnya teman-teman Lalu apakah kuotanya yang habis tadi Bakal bisa ada kuota baru lagi Ya kemungkinan bisa saja teman-teman Apabila mantrinya mengajukan permintaan lagi ke pusat Bahwa mungkin di daerah tersebut masih banyak kemungkinan yang mereka Membutuhkan kur dan berpotensi baik disitu misalnya Dan perkembangan usaha disitu bagus misalnya Dan butuh penambahan kuota kur Dan kemungkinan bisa saja kuota kurnya ditambah lagi dari pusat teman-teman Itu mungkin butuh proses juga Tapi apabila teman-teman butuh cepat Lebih baik saya sarankan teman-teman bisa mengajukan ke cabang BRI lain Yang kuotanya masih ada Jadi intinya kuota kur di bank BRI itu Atau kuota kur di bank-bank itu masih tersedia teman-teman Dan belum habis dan bukan habis keseluruhannya Yang habis kuota kurnya itu hanya di unit tertentu yang sudah habis kuotanya teman-teman Jadi teman-teman masih bisa mengajukan kur di cabang-cabang lain Atau di bank-bank lain teman-teman Baiklah teman-teman Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat dan semoga terjawab pertanyaan teman-teman Dan jika bermanfaat Jangan lupa teman-teman selalu dukung channel saya ini Dengan memberikan like dan subscribe-nya Dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman Baiklah teman-teman Sampai jumpa di konten saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman